Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lagi main di rumah Kangpe, kebetulan Kangpe lagi ngegarap beberapa pohon anput Mungkin kita tanya-tanya ke Kangpe tentang anput Kangpe disini jadwal rutinan yang ada di rumah Kangpe Itu gak mesti sebulan sekali atau gimana? Pasti ada Yang pasti setiap pulang dari luar kota itu harus memisikan kurang lebih seminggu itu harus ada waktu buat kerjain yang di rumah Masalahnya kan kondisi pohonnya sekarang udah mulai ada yang 70% Jadi harus mendapatkan perawatan yang sifatnya rutin per bulan Kalau misalkan lewat dari satu bulan, kebanyakan udah ngulang lagi Jadi mau tidak mau sekarang harus terjadwal yang di rumah juga Jadi kalau udah ngerangka kayak gini harus lebih sering di kontrol ya Ya, sepertinya ada perantingan yang tarikannya kuat Biasanya ada ranting yang over Nah, kayak ini kan Ini ada yang tarik, ini bengkap, ini harus diantisipasi gitu ya, kedepannya Nah, ini salah satu koleksi siapa ya? Pak Haji Wao, Pak Haji Wao Pak Haji Wao, Pak Haji Wao Jadi ukuran Mame 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 Nah, ini ini udah Udah matang belum nih kau Mame Kalau lihat tekstur kulit Sama perantingan Ini harusnya termasuk kategori matang Cuman ini ada beberapa bagian yang Belum selesai Jadi ya mungkin Kategori matangnya harus disempurnahin lagi Nah, ini kan kalau dari tangan-tangan Keseimbangan udah Kelihatan nih Udah dapet ya Kame Iya Nah, ini kan mungkin perantingan masih Masih belum kompak Belum kompak Iya, belum kompak Nah, ini cara perawatan kalau yang udah Apa ya? Nyehatin Yang udah kompak kayak gitu Supaya tetap prima Itu gimana Kame perawatannya? Lebih ke pengontrolan Pengontrolan ini apa Media Pengumpukan secara rutin Lebih itu aja sih sebetulnya Gak terlalu ini Cuman memang Memang ininya harus Apa Pengontrolnya harus rutin gitu Jadi kalau gak rutin Biasanya suka ada Ada Hal-hal yang digeluar dugaan Seperti Tarikan ranting yang berlebihan Kalau ada tarikan ranting yang berlebihan Biasanya ada pemengkakan di ranting Jadi terus Pengumpukan juga Harus diperhatiin Terus dari media Biasanya kan kalau Makin mateng Media juga makin mengecil Nanti harus Nah, itu juga harus diperhatikan Nah, kalau ini kan Apa istilahnya Oh, ini udah bisa pakai pot ya? Udah belajar pakai pot? Udah, udah bisa Tapi kalau misalkan gak kontes Bagusnya Emang didobel di Didobel Ukuran yang besar ya? Didobel di ini Buat Mengatur pesuburan sih sebetulnya Jadi, untuk sekarang Mungkin Tiap Ranting harus Diperiksa Harus dikontrol Ya Biar takutnya ada yang oper ya? Ya, itu ada tarikan yang kuat Di ranting Biasanya ada bengkak Ya, teman-teman sobi Barusan saya ngobrol-ngobrol Bersama KOP Di Jenis Unfood Sekilas tentang perawatannya Kalau Unfood yang udah jadi itu Harus sering pengontrolan Takutnya ada yang oper Terus Perawatan pemupukan juga Terus kalau misalkan Apa Sehari-hari gak kontes misalkan Ya, diusahin Didobel Sama pot yang lebih besar Biar Apa ya? Apa ya? Mungkin makanan Mungkin Pengontrolan ini aja Kesuburan Menjaga kesuburan Oh, menjaga kesuburan Biar Selalu terima Ya, biar Ya, mudah-mudahan Ikutannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!